Ia selanjutnya jari seorang bocah terjebak di lubang besi di Sleman, Yogyakarta. Butuh waktu 30 menit tim Damkar berhasil melepaskan jari tersebut. Jari tangan seorang bocah warga Sendari Tirto Adi Melati Sleman ini terjebak dalam lubang kunci pagar besi rumahnya. Peristiwa terjadi saat bocah tersebut tengah menunggu kakaknya mengenakan pakaian sebelum berangkat sekolah bersama. Diduga iseng, ia memasukkan jari tengahnya ke lubang kunci pagar besi hingga akhirnya tersangkut. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sang anak mengerang kesakitan sehingga petugas harus ekstra berhati-hati. Setelah lebih dari setengah jam, jari sang bocah akhirnya bisa diselamatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!